dengan naik taksi, macet di jalan, pusing bener gak pak? pusing macet, pusing ongkos ya? pusing macet, pusing ongkos iya ya kan taksi sedangkan mbak Fekin jadi 500, udah bisa dimana-mana bener gak pak? memang betul, kita barusan tadi ngobrol dulu, sebelum tersampungkan orang gak ada yang turun di di CSW CSW ini, kalau pakai koridor 13 bahkan tadi saya contohnya gitu saya boleh bilang, kalau orang dari kebayaran lama kok mau kebetulan HI gak pakai lewat sini pasti dulu, sekarang, kok lewat kok kebetulan ketemu ibu yang buktinya ya, buktinya ini ibu berarti mau ke? aku mau kerja aku gak kerja jadi aku tiap hari begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai mantan gubernur DKI Jakarta Pak Sutyoso ternyata Pak Sutyoso ini memberikan apresiasi pujian kepada Pak Anies Basvedan yang pertama karena Pak Anies telah sukses memimpin DKI Jakarta kemudian telah sukses membuat muda transportasi terintegrasi dan bahkan ini mendapat penghargaan dari luar negeri teman-teman keberhasilan ini kemudian Pak Anies mewujudkan mimpinya dari Pak Sutyoso terkait membuat lapangan sepak bola bertarap internasional dan ini yang disebut dengan CIS Jakarta International Stadium karena Pak Sutyoso sudah lama berjuta-juta membangun sebuah lapangan sepak bola yang bertarap internasional dan kini diwujudkan oleh gubernur DKI Jakarta Anies Basvedan nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya terkait Pak Sutyoso berterima kasih kepada Pak Anies Basvedan karena telah mewujudkan mimpinya kita baca berita teman-teman dari CNN Indonesia Sutyoso sebut Anies atau JIS atau yang dikenal dengan Stadion BMW di Jakarta Utara pembangunan stadion tersebut dalam tahap akhir tentu saja saya terima kasih sama dia Anies Basvedan ini salah satu mimpi saya kata Sutyoso dalam kanal Youtube Karni Elias Club yang dikutip Jumat 31 Desember 2021 Sutyoso bercerita ketika awal menjadi gubernur DKI pada tahun 1997 lalu Persija dianggap sebagai klub tak diperhitungkan di kancah sepak bola tanah air terlebih lagi saat itu Persija belum memiliki stadion sendiri sebagai markas utamanya ia mengaku sempat berupaya mencari lahan untuk membangun stadion untuk markas Persija sampai akhirnya ia mendapatkan sebidang tanah di Taman BMW Jakarta Utara pada penghujung masa jabatannya 2006 lalu nah sekarang tanah itu dibangun Anies di JIS itu dan saya gembira saya sudah sempatkan ninjau ke sana tapi memang belum 100% lah pembangunannya di sisi lain Sutioso menilai sepak bola merupakan olahraga yang sangat penting di Indonesia ia menilai olahraga itu dapat menyatukan semua kalangan tanpa melihat latar belakang ia bercerita sempat membidani lahirnya The Jack Mania atau komunitas supporter pecinta Persija ketika menjabat sebagai gubernur baginya wadah supporter itu dapat mempersatukan warga Jakarta yang memiliki ragam suku dan ras di Indonesia itu isinya anak-anak muda mewakili orang Batak Sunda Jawa dan lain-lain ini menyatu dan saya rasa jumlahnya saat ini sudah 100 ribu lebih kata Suti Yoso nah itu teman-teman apa yang disampaikan Pak Suti Yoso memuji Pak Anies Basmedan karena telah mewujudkan mimpinya sudah lama bermimpi ingin punya stadion lapangan sepak bola dan akhirnya hari-hari ini mulai diselesaikan oleh Pak Anies Basmedan pembangunan CIS Jakarta International Stadion ini tarapnya adalah tarap FIFA teman-teman tarap internasional yang dibangun Pak Anies Basmedan sehingga warga Jakarta punya kebanggaan punya stadion megah seperti CIS tersebut ini berkatangan dingin dari Pak Anies Basmedan jadi sebelum masa jabatan Pak Anies berakhir maka akan banyak legasi-legasi yang bisa bermanfaat untuk orang banyak jadi legasi itu adalah warisan yang bermanfaat ketika Pak Anies sudah selesai sudah purna dari jabatan gubernur maka banyak meninggalkan warisan yang sangat berguna untuk warga Jakarta termasuk diantaranya adalah Jakarta International Stadion kemudian kita baca berikutnya teman-teman tak hanya itu Sutyoso juga menilai Anies sebagai salah satu gubernur yang sukses menghadapi pandemi virus corona COVID-19 hampir dua tahun terakhir ini penyebaran bisa kita rem kematian juga makin amat kecil ini menurut saya cukup berhasil kata Sutyoso politikus partai Nasdem itu menyayangkan masa jabatan Anies yang akan berakhir pada 2022 mendatang ia tak menafikan banyak serangan dan manuver politik diarahkan ke Anies sebab Anies merupakan tokoh yang namanya selalu mencuat di hasil survei belakangan ini saya harap dia selalu kerja yang belum selesai ya diselesaikan saja aku punya pengalaman pahit seperti itu dulunya kan monorail sekarang LRT dilanjutkan Alhamdulillah dilanjutkan kan terasa manfaatnya kata Sutyoso Sutyoso juga mengatakan Anies cukup sukses untuk melanjutkan proyek moda integrasi transportasi yang sempat dicanangkannya ketika menjabat ada empat moda bawah tanah ada monorail ganti LRT nanti ada waterway tapi sekarang belum ada busway itu terintegrasi satu sama lain kata dia itu teman-teman pujian yang disampaikan oleh Pak Sutyoso karena bagaimanapun juga teman-teman Pak Sutyoso pernah menjabat Gubernur Jakarta dua periode sehingga beliau tahu betul kondisi real di Jakarta dan mimpi-mimpi dari Pak Sutyoso ini akhirnya terwujud berkat tangan dingin Anies Baswedan diantaranya adalah pembangunan CIS Jakarta International Stadium dan kedua adalah terkait moda transportasi ini kerja yang luar biasa dan bahkan Pak Sutyoso menyayangkan kenapa Pak Anies harus berhenti di Oktober 2022 nah kalau bisa diperpanjang mungkin ini maksud Pak Sutyoso karena Pak Anies cukup berhasil teman-teman dalam menangani di Jakarta ini hubungan antar lembaga kemudian hubungan antar golongan agama ini juga cukup bagus sehingga walaupun ada serangan yang bertubi-tubi diamatkan ke Pak Anies Baswedan maka semakin pula elektabilitas Pak Anies akan terus naik oleh karena itu Pak Anies selalu mengatakan kritik yang mereka sampaikan di publik akan dia jawab dengan kerja hasil nyata dan inilah hasil-hasil kerja dari Pak Anies Baswedan yang bisa kita rasakan sampai saat ini itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh rutenya cakep banget ya rute transportasi umum jadi lebih murah nggak melelahkan dan waktunya terprediksi Pak maaf hitung-hitung olahraga Pak jalan ya bener gak? bener hitung-hitung olahraga kan kita selama ini mungkin pulau di rumah kalau kita menggunakan fasilitas pribadi duduk manis nah dia betong kalau di Bumi Putra berarti udah nyoba JPO yang atapnya dicotok itu enggak enggak dia kerja di Beneran 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 aku dengannya Bumi Putra kebetulan kalau yang kendaraan juga kan enak pakai nah jembatan penyebaran juga enak Alhamdulillah Alhamdulillah enak banget Pak terima kasih banyak Pak Pak Ibu contoh nih pengguna kendaraan umum pakai trotoar ya kan pakai kendaraan umum itu yang lagi mau didorong di Jakarta iya bagus Pak lebih digalakkan lagi Pak untuk fasilitas kualitas kendaraan umumnya lagi Ibu nama siapa Bu? saya dengan Uni Pak Bu Uni